Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel karakteristik muslim Hari ini kita akan membahas soal PAS agama islam Kelas 8 semester 1 part ke 1 Kita mulai dari nomor 1 Simak beberapa pernyataan di bawah ini 1. Mengkonsumsi makanan bergiji, adil kepada diri sendiri 2. Melaksanakan ibadah wajib tepat waktu, adil kepada Allah 3. Berusaha menjauhi segala larangan dalam islam, adil kepada mahluk 4. Merawat hewan, piaraan, dan menyirami tanaman, adil kepada Allah Pasangan yang benar sesuai dengan aktivitas dan keterangannya yaitu mencakup poin Jawabannya adalah 1. Mengkonsumsi makanan bergiji, adil kepada diri sendiri karena merawat diri 2. Melaksanakan ibadah wajib tepat waktu, adil kepada Allah Adil kepada Allah artinya mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi 3. Adil kepada diri sendiri berarti menempatkan diri kita pada tempatnya 4. Berbuat adil kepada orang lain berarti memperlakukan orang lain dengan layak Berikutnya nomor 2 Manakah pasangan di bawah ini yang sesuai antara nama kitab dan nama nabi yang menerimanya Yaitu 1. Taurat nabi daun alaihissalam 2. Jabur nabi musa alaihissalam 3. Injil nabi isa alaihissalam 4. Al-quran nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Jawabannya yang benar adalah D. 3 dan 4 4. Kitab taurat diturunkan ke nabi musa 5. Kitab zabur diturunkan untuk nabi daun 6. Kitab injil nabi isa 7. Kitab al-quran nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 7. Simaklah sejumlah pernyataan di bawah ini 1. Siti yakin dengan kebenaran ayat al-quran tidak sesuai dengan kitab-kitab sebelumnya 2. Fauji menghapal al-quran di dalam kamar 3. Eris yakin dengan kebenaran cerita yang dikisahkan al-quran 4. Yani membeli al-quran untuk hiasan di rumah 5. Umar membaca sejumlah ayat al-quran sebelum tidur Pernyataan yang mencerminkan beriman pada kitab al-quran yaitu mencakup Jawabannya adalah B. Eris dan Umar Kata kunci beriman pada kitab Allah Yaitu meyakini Kemudian membacanya Kemudian menghafalkan Kemudian mengamalkannya Sehingga jawaban yang B. Eris Dia yakin dengan kebenaran cerita yang dikisahkan dalam al-quran Kemudian Umar Juga membaca sejumlah ayat al-quran Sebagai bentuk beriman pada kitab al-quran Itulah jawaban untuk nomor 3 Selanjutnya Nomor 4 Simaklah kisah singkat di bawah ini Siti mengerti bahwa al-quran sebagai penyempurna kitab-kitab Allah s.w.t Sebagai seorang muslim yang baik Dia selalu membaca dan mengamalkan kandungan dalam al-quran Suatu waktu Siti membaca salah satu ayat yang ada dalam al-quran Yang menyuruhnya mengenakan jilbab Siti pun memutuskan untuk memakai jilbab Siti tidak sedikit pun memiliki keraguan atas keputusan yang ia ambil tersebut Hikmah beriman pada kitab Allah s.w.t Yang dirasakan Siti adalah A. Memperkokoh keimanan kepada Allah B. Mempunyai pedoman hidup yang pasti C. Menumbuhkan perilaku toleransi D. Memperbaiki kepribadian Jawabannya adalah A. Memperkokoh keimanan kepada Allah s.w.t Nomor 5 Simaklah sejumlah akibat buruk di bawah ini 1. Merusak organ tubuh 2. Memunculkan kebencian 3. Menggugurkan amal saleh 4. Menghalangi dari mengingat Allah s.w.t Akibat buruk yang ditimbulkan dari Hamar dan Judi Sebagai mana surah Al-Ma'idah ayat ke-91 Mencakup A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 2 dan 4 Jawabannya adalah D. 2 dan 4 Quran surah Al-Ma'idah ayat 91 berbunyi Dengan minuman keras dan judi itu Setan hanyalah bermaksud Menimbulkan permusuhan dan kebencian Di antara kamu Dan menghalang-halangi kamu Dari mengingat Allah Dan melaksanakan sholat Maka tidaklah kamu mau berhenti Quran surah Al-Ma'idah ayat 91 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya